Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya Kevin Seilip, di channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka crypto, pastikan kalian subscribe channel ini. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya juga untuk memastikan supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya memberikan informasi atau update seputaran cryptocurrency. Supaya tidak ketinggalan untuk update atau analisis seputar cryptocurrency. Anyway teman-teman, pada kesempatan untuk video kali ini, karena tadi ada yang request ya, saya lihat di salah satu video saya atau di video yang terakhir tentang membahas seputaran Bitcoin, itu ada request tentang pembahasan untuk XRP kembali. Jadi dia tanya kira-kira potensial XRP itu sampai di harga berapa sih teman-teman. Nah, by the way teman-teman, kalau misalkan emang ada request ya, mungkin kita mau bahas Sen atau Alice, saya lihat tadi ada cukup banyak yang minta request untuk dibahas tentang seputaran Sen. Terus ada yang Solana, ada Polkadot. Make sure kalian comment dan bantu teman-teman kalian like comment-nya supaya saya tahu kira-kira mana nih yang cocok untuk kita bahas di update berikutnya. So, teman-teman, berpanjang lebar lagi teman-teman, kita akan bahas untuk analisis seputaran XRP. Jadi untuk XRP, kita akan bahas dari time frame yang lebih besar atau weekly, lalu ke daily, lalu nanti kita juga akan ada pembahasan untuk time frame yang lebih kecil atau di hourly-nya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari long term, mid term, to short term. Pertama, kita akan bahas dari weekly terlebih dahulu. Nah, untuk weekly, seperti biasa teman-teman, saya menggunakan Elliot Wave Theory nantinya untuk dianalisis, lalu sementara kita akan coba tampilkan dulu indikator yang biasa saya gunakan, yaitu Exponential Moving Average 55 dan 21 untuk time frame weekly. Sebenarnya kalau untuk XRP sendiri, kita lihat posisinya. Ini dia masih testing terhadap Exponential Moving Average 55. Jadi ada kemungkinan posisinya bisa terpantul seperti kondisi yang terakhir. Even seperti yang ini kalian lihat ya, ter-rebound setelah dia testing pada IME 55. Jadi menurut saya, saat ini kita posisi itu sedang testing terhadap support-nya Exponential Moving Average 55 di kisaran area 0,841. Sebenarnya, ekspektasinya adalah kalau bisa, closing weekly ini kita harus balik di atas IME 55. Karena kalau misalnya kita lama-lama closing di bawah IME 55, jatuhnya itu seperti dia breakdown, testing, terus meneruskan pelemahannya. Nah, nanti kira-kira sampai berapa penerbahannya, kita akan coba cari tahu ya, teman-teman. Lalu untuk secara dia punya indikator, apa kita bilang, RSI sendiri, posisi saat ini di bawah IME 55 dan membentuk yang namanya, kita bisa bilang ini sebagai Potential Hidden Polish Divergence ya, di mana kita melihat si RSI-nya itu nge-create lower low. Tapi untuk si price action-nya atau si chart-nya sendiri itu menunjukkan higher low, teman-teman. Nah, ini ada satu potensi kita bilang biasa dengan Hidden Polish Divergence. But anyway, karena kita melihat juga kondisinya sangat berpengaruh, maksudnya sangat terpengaruh, terdampak oleh Bitcoin. Jadi saya rasa memang kita perlu antisipasi dulu, teman-teman ya. Untuk sementara waktu ini, kita nggak boleh terlalu confident dulu terhadap potensial pergerakan daripada si XRP ini. Nah, so far, teman-teman, kalau kita lihat prosesnya, menurut pendapat saya saat ini, kita itu sedang berada pada posisi menuju ke Corrective Pattern atau di Wave 4 sebelum nanti kita take off menuju ke Wave 5. Jadi ini saya gedein dulu sedikit, teman-teman, biar bisa kelihatan lebih detail ya. Mungkin kita pakai, oh, kita pakai micro aja ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman, biar kelihatan cukup detail ya. Nah, prosesnya sendiri, kalau teman-teman perhatikan nih, sebetulnya kita melihat di sini ada potensi semacam pembentukan symmetrical triangle pattern, atau kalian boleh bilang juga ini seperti kurang lebih, mungkin bullish plan-an ya, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya, ada satu area key support yang menurut saya cukup penting bagi pergerakan XRP, dan itu berada pada kisaran area 0,6 dollar, teman-teman. Kenapa demikian di area tersebut? Karena kita bisa lihat ya, sebelumnya XRP itu sempat struggling untuk bisa closing di atas area tersebut. Lalu setelah closing di atas, kita mendapatkan testing pada kisaran bulan Mei lalu, teman-teman, atau Juni-Juli yang lalu, lalu dia ter-rebound setelah itu. Dan kita lihat, teman-teman, kemarin drop-nya, lowest-nya itu balik lagi sampai di kisaran 0,57 dollar, teman-teman, atau 0,58, dan kalau misalkan boleh saya tambahkan, tepatnya itu berada pada kisaran area atau key support dan resistance tersebut, which means di kisaran 0,6 sampai 0,58 dollar, teman-teman. Saat ini, itu adalah potensial key support kita untuk melihat si XRP. Jadi, as long XRP bisa mempertahankan area tersebut, menurut saya kita bisa melihat XRP itu masih berpeluang untuk bisa ter-rebound kembali setelah dia testing area itu untuk kedua kalinya, teman-teman, ya. Jadi, ini kedua kalinya saya consider karena yang pertama di kisaran sini, dan sekarang yang kedua kalinya, teman-teman. Begitu pula di bagian atas, ya. Kalau kita perhatikan, nih, sekarang posisinya kita ter-reject every time dia menyentuh potensial trendline yang kita buat pada time frame weekly ini, gitu. Dan kalau boleh saya tambahkan, kita akan gunakan Fibonacci retracement dari lowest-nya ke highest point-nya, dan potential resistance support itu balik lagi berada pada kisaran 0,65 dollar, teman-teman. Karena di sini terdapat Fibonacci 0,38 2%, yang artinya, kalau misalkan memang si XRP ini bisa ter-rebound setiap kali testing di 0,382, artinya secara trend itu kecenderungan cukup kuat untuk XRP, teman-teman, ya. Jadi, dia bisa mempertahankan 0,382, artinya cukup kuat, teman-teman. All right. So, itu, teman-teman, ya. Beberapa yang perlu kita perhatikan saat ini adalah potential key support itu berada pada 0,6 dollar sampai 0,58 dollar. Itu yang perlu di-note oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk time frame daily-nya, kalau kita lihat, ini prosesnya tadi sudah saya jelaskan, ya, melalui time frame weekly, dan kita bisa lihat sama-sama, teman-teman. Sebelumnya ini sempat terbentuk semacam symmetrical triangle, yang akhirnya si XRP itu decide untuk break ke arah bawah, dan sebelumnya bahkan, ini kalau saya bilang, ya, ini cukup positif, karena kita melihat sebelumnya terbentuk semacam inverse head and shoulders. Sayangnya, pada neckline, kita melihat si XRP itu bukan break ke arah atas, melainkan dia malah break ke arah bawah. Artinya, decision yang di-create oleh si XRP adalah berubah menjadi bearish atau downtrend. Dan hal ini, tentunya, menurut saya, tidak lepas juga dari potensial kita sedang testing terhadap potensial trendline yang terbentuk pada time frame daily ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih, secara sekilas, ini kita bisa connecting sebetulnya, pembentukannya berpotensi seperti semacam 1, 2, 3, 4, 5, which is A, kemudian 1, 2, 3, which is ini B, kemudian 1, 2, 3. Ya, ini harusnya sih, sekarang prosesnya ini 2 nih, corrective 2-nya ya, terus sekarang ketiga, 4, dan mungkin 5, teman-teman, which is ini harusnya si wave corrective pattern-nya kita. Ya, kurang lebih harusnya seperti ini gambarannya, teman-teman. Jadi, untuk proses, kurang lebih, dia proses corrective-nya ya, seperti ini gambarannya. Ya, jadi ini kayak wave, 5 wave menuju ke pelemahan. Saya akan ganti dulu menjadi yang minuscule, biar lebih gampang, teman-teman, melihatnya ya. Lalu, di sini menjadi potensi A wave-nya kita. Sebentar, teman-teman, saya naikkan menjadi micro. Nah, kelihatan ya harusnya ya, seperti ini. Lalu, proses corrective-nya sendiri kalian bisa lihat ya, ini semestinya hanya 2 wave-nya saja. Naik penguatan, dan seperti ini kurang lebih gambarnya, teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, ABC corrective pattern, lalu kita ganti ini menjadi yang dia punya minuscule ya. Lalu, kita lihat proses keberikutnya. Ini adalah wave 1, wave 2, kemudian sekarang wave 3, atau wave 3-nya harusnya nggak di situ sih. Sebentar, teman-teman ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Potensial ya, ini saya lihat ya, teman-teman ya, wave 3. Kemudian, harusnya kita nanti akan ada rebound sekali lagi untuk testing wave 4-nya sebelum akhirnya finishing menuju ke wave 5. Baru, kemudian finishing wave C, dan pada akhirnya finishing wave 4 yang besar, teman-teman ya. Jadi, kurang lebih gambarnya seperti inilah. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi, kalau misalnya saya lihat nih proses pada si XRP sendiri, kalau secara major-nya, ini saya delete dulu, ini saya delete dulu, ini saya delete dulu, pada kondisi major-nya adalah A, B, C, corrective pattern, sebelum akhirnya dia take off. Dan kalau misalnya dia symmetrical triangle sekalipun, ini ada kemungkinan lagi, teman-teman, tambahannya ya. Yaitu, pembentukan semacam, dilanjut lagi ya. Jadi, nggak cuma dia 3 wave aja, melainkan A, B, C, D, E, baru dia take off. Ya, itu juga ada kemungkinan untuk symmetrical triangle pattern, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama atau mirip dengan yang kita sempat bahas pada Bitcoin ya. Kalau kalian lihat pada time frame 4 jam-nya atau hourly-nya, kita lihat prosesnya itu serupa, teman-teman. Cuma bedanya dia, IBC corrective-nya cenderung ke arah untuk breakdown. Dan saat ini posisi sudah terbreakdown anyway. Itu untuk XRP, teman-teman. Jadi, kurang lebih potential bottom harusnya berada di kisaran 0,6 dollar untuk XRP, dengan posisi key resistance itu semestinya berada pada kisaran 0,87 dollar, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dia bisa balik break ke arah atas, apalagi dia break dari neckline ini atau trendline ini, harusnya cukup positif untuk potensial pergerakan XRP ke depannya. Nah, so far, potensi bottom di 0,6 dollar. Itu aja yang perlu di note ya, teman-teman. Ini saat ini potensi bottom. Kita lihat dulu reaksinya setelah dia testing pada bagian bawah symmetrical triangle pattern. Alright. Pada time frame hourly-nya, sebenarnya saya mungkin akan tambahkan dengan satu senario lagi ya. Sebenarnya ini tampak sih, sudah cukup tampak jelas ya, bahwa kita membentuk semacam descending channel. Jadi, as long kita berada di dalam descending channel ini, harusnya XRP masih bisa terpressure kembali. Dan kalau kita lihat sebelumnya, ini tampak dia membentuk seperti semacam symmetrical triangle pattern, which is dia juga breakdown lagi, sama dengan kondisi Bitcoin. Dan sekarang posisinya kalau kita lihat, setelah dia breakdown, dia testing terhadap si area symmetrical triangle tersebut, sambil membentuk semacam suatu pattern yang kalian bisa consider dengan pattern, bearish flag pattern, maybe kayak, ya, could be, ya, could be, bearish flag pattern ya. Which is kayak gini, kurang lebih harusnya gambarannya. Jadi, kita bisa ke tarik naik dulu, penguatan sesaat, sebelum nanti dia breakdown lagi ya. Ini bearish flag pattern. Jadi, sebenarnya ini kurang lebih, teman-teman, yang perlu diperhatikan untuk si XRP sendiri. Selain daripada si bearish flag pattern, kita juga terdapat sebuah key support di sini. Which means, kalau misalnya break, sebenarnya ini adalah opportunity untuk melakukan short kembali. Tapi, balik lagi, teman-teman, mengingat kondisi Bitcoin dan seluruh market crypto, atau bahkan saya bisa bilang seluruh financial market ya, menghadapi kondisi FOMC statement pada hari Kamis mendatang, ada baiknya kita istilahnya lebih berhati-hati untuk tidak terlalu overtrade, atau terlalu banyak bertransaksi dulu, teman-teman, ya. Overall, kita lihat XRP berpotensi membentuk semacam head and shoulders breakdown daripada neckline ini, artinya akan memberikan pressure lebih kepada XRP, dan kemungkinan kita akan testing pada kisaran area 0,6 dollar, ya, itu di bagian bawah juga daripada si descending channelnya, teman-teman. Alright? So, saya rasa itu dulu, teman-teman, update untuk posisi XRP. Mudah-mudahan apa yang saya sharing melalui technical analysis update untuk XRP kali ini bisa membantu juga untuk teman-teman. Make sure kalian like dan juga subscribe channel ini, kalau misalnya kalian belum subscribe. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Oh iya, teman-teman, satu lagi. Jangan lupa untuk cek juga di deskripsi ya, karena kita di sini kebetulan ada grup telegram, dan juga ada Instagram saya, teman-teman bisa mampir ke sana untuk klik dan follow Instagram, karena di situ biasanya saya kasih sneak peek juga untuk potensi-potensi pergerakan, dan untuk telegram sendiri, sometimes kita ada share chart juga di sana. Jadi make sure kalian mampir, dan sampai ketemu lagi untuk di update berikutnya. Jangan lupa, teman-teman, komen ya untuk kira-kira potensi koin yang akan kita update atau kita bahas berikutnya setelah ini, teman-teman. Once again, thank you very much for watching this video till the end. I hope I see you guys again. God bless everyone. Cheers.